Kita tahu kisah Yesus itu di Petintin Baru, mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu? Dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis, kisah-kisah Yesus yang tertinggal menurut, ya kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip-manuskrip atau Bapak-Bapak gereja kuno dulu, ya belum ada sejarahnya gitu Pak, belum ditemukan? Terima kasih. Saudara bisa mendengar khutbah saya ya, di Youtube ada judulnya The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Tahun-tahun Yesus yang hilang. Tahun-tahun Yesus yang hilang. Ini memang mempersoalkan apa yang saudara tanya? Karena Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Padahal kita tahu bahwa masa kecil dia, terakhir di catat itu adalah umur 12 di baik Allah. Dan setelah itu berarti ada sekitar 17 tahun yang hilang. Ini ada berbagai macam pandangan seputar The Lost Years of Jesus. Saya ada berikan banyak kutipan, dari Injil Al-Tufulia. Dari Injil Al-Tufulia. Ada pandangan juga dari The Gospel of Matthew. Injil Palsu Matthew. Injil Palsu Matthew. Injil Palsu Matthew. Ada juga ada The Gospel of Thomas. Keterangan dari Injil Thomas, Yesus umur 5 tahun, apa yang terjadi? Semua, Yesus umur 6 tahun, umur 12 tahun. Lalu adalah The Life of Saint Isa, Nicholas Notofix. Seorang namanya Nicholas Notofix. Itu membuat buku The Life of Saint Isa. Juga ini Notofix. Juga dalam bukonya The Lost Years of Jesus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu sampai ke kota Tibet. Di sebuah tempat yang bernama Lhasa. Di buku kota Tibet. Tepatnya buku biara yang bernama Biarahimis. Terdapat ribuan naskah kuno tentang kehidupan Nabi Isa di timur. Naskahnya bisa dipertanggung jawabkan itu Pak. Maksudnya memang... Sebentar saya jelaskan. Ini kan panjang. Jadi saya hanya melewati saja. Ini pembahasan saya. Setelah saya bahas panjang ini, saya tidak setuju dengan semua pandangan itu. Saya membantah pandangan Nicholas Notofix bahwa Yesus ada di Tibet. Juga saya membantah pandangan Anand Krishna. Bahwa Yesus itu pergi ke India untuk belajar hidup Buddha di sana. Untuk belajar hidup Buddha di sana. Mengapa Alkitab diam? Alkitab diam ini karena perhatikan Yohanes 2 24-25 Dia lah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu dan dia telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jika semuanya itu harus dituliskan satu per satu maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat suatu kitab yang harus ditulis itu. Yohanes 20-31 memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias anak Allah. Perhatikan ini. Ini penting. Tujuan Alkitab ditulis adalah supaya kamu percaya Yesus Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Alkitab ditulis bukan untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Tujuannya memberi catatan supaya kita bisa percaya. Dan itu cukup. Tanpa catatan tentang Yesus pada usia 13-29 kita tetap sudah bisa percaya. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nasaret. Dia tetap tinggal di Nasaret. Pertama lihat Lukas 2.40 Anak itu bertambah besar menjadi kuat penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Ada padanya dia pulang bersama-sama ke Nasaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi di sini secara implisit Yesus besar di Nasaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nasaret. Yesus orang Nasaret itu. Yesus orang Nasaret. Yesus orang Nasaret. Pasti karena dia memang besar di Nasaret. Perhatikan Lukas 4.16 Dia datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nasaret. Biasa pada hari sabat ke rumah ibadah. Sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nasaret menurut saya dua hal. Pertama sekolah. Pertama sekolah. Pertama sekolah. sekolah Yahudi. SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama dia sekolah Mikra namanya. Umur 5-10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Hasefer. Roma Buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Mishnah. Itu umur 10-12. Habis itu masuk Talmud. Di usia 12-19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul Madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah. Ikut sekolahnya Yahudi. Kedua dia sambil membantu mamanya. 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 waduh ayo komek gajan kapan mohonkannya meh pula di lewat meh pula di lewat karena keliatannya bapaknya mati muda keliatannya bapaknya mati muda keliatannya mati muda keliatannya mati muda keliatannya pap governance keliatannya agar keliatannya peها keliatannya bang ili human being too so he would read the Bible and that kind of thing so he will learn more and more about himself by reading Bible Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rahasia alib yang dirahmati Allah bersyukurlah kita ini lahir dari kandungan orang Islam dan masih tetap Islam sampai hari ini dan bersyukur pula lah Anda yang sudah menjadi mu'alaf karena Anda tidak akan lagi mendapatkan kebingungan-kebingungan yang selalu akan yang akan selalu menyiksa pikiran anda tentang bagaimana Tuhan anda di keyakinan anda yang dulu sahabat Iwan Villa beginilah kebingungan yang akan terjadi apabila kita meyakini bahwa Tuhan menjadi manusia atau manusia menjadi Tuhan coba anda bayangkan jika kita menjadi orang Kristen lalu kita mendapatkan pertanyaan seperti bayi bule tadi anak perempuan tadi yang menanyakan tentang ketuhanannya atau menanyakan tentang Tuhanannya yang masih harus belajar tentang dirinya sendiri Bagaimana cara anda menjawab itu itu baru pertanyaan dari anak kecil yang sebetulnya otaknya sudah mulai relevan memikirkan tentang sosok Tuhan Bagaimana Tuhan siapa Tuhan dan seperti apa Tuhan itu dia hanya bisa tertawa tertawa sendiri penjelasan dari orang tuanya mungkin dianggapnya tidak masuk akal baru anak sekecil itu ya mari coba kita pikirkan bersama tidak perlu harus ada pertanyaan bayangkan jika Tuhan itu harus dilahirkan ya seperti keyakinan di umat sebelah Tuhan harus dilahirkan kemudian harus disusui kemudian harus dicebokin kemudian harus diajari cara berjalan kemudian harus diajari cara memasang pakaian ya kan menangis pipis berak apakah itu tidak tidak membuat anda semakin pusing lalu ketika remaja Tuhan harus menempuh pendidikan mulai dari SD SMP SMU dan kuliah ya itu penjelasan dari pendeta Esra Soru bagaimana ceritanya padahal Tuhan sebelum ada Yesus Tuhan sudah berfirman di dalam Taurot dia mengatakan di dalam imamat itu tentang makanan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dimakan lalu seketika Tuhan anda yakini menjadi manusia apakah kira-kira Tuhan itu belajar karena dia sedang merefresh otaknya ya atau dia lupa atau mungkin Tuhan pura-pura lupa masih harus belajar lagi tentang apa yang pernah disampaikan kepada Nabi Musa di zaman dahulu apakah diharus mempelajari lagi tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk dimakan ini kan suatu ambigu yang akan terus merongrong otak anda untuk selalu menjadi bingung ketika anda berada di umat sebelah atau ketika anda meyakini Tuhan itu menjadi manusia atau manusia menjadi Tuhan di dalam Islam ketika ada pertanyaan seperti itu sebetulnya sangat simpel penjelasannya hanya ada di surat al-ikhlas kulfu'allahu ahad allahu somad lam yalit walami yulad walami yakullahu kufu'an ahad ketika ada kata ahad pada surat al-ikhlas yang pertama itu adalah kata satu-satunya yang hanya tertulis satu kali di dalam Al-Quran itu artinya menunjukkan bahwa Allah itu tunggal ya Allah itu satu dan satu-satunya dan Allah adalah sesuatu tempatnya bergantung segala makhluk kepada dia bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya ya dan kemudian apabila penjelasan di dalam surat al-ikhlas ini masih belum bisa memuaskan hati anda maka jawaban yang kedua ada di ayat kursi Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya tidak mengantuk dan tidak tidur kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan dibelakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang di kehendakinya kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah maha tinggi lagi maha penyayang Allah itu maha berilmu ilmu semua datangnya dari Allah dan Allah itu memberikan ilmunya kepada manusia itu seumpama satu tetes air yang diambil dari lautan dan itu dibagi-bagi ke semua kepala manusia sedangkan ilmu Allah itu masih seluas lautan dan tidak bisa kita jelaskan semuanya wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh